Pada minggu 16 Agustus 2020 lalu, suhu panas yang bisa jani merupakan suhu tertinggi yang pernah tercatat di bumi, yakni 54,4 derajat Celcius, dilaporkan terjadi di Taman Nasional Death Valley, California. Brandy Sreward yang bekerja di Taman Nasional Death Valley, California mengatakan tidak butuh ahli nih untuk memberitahunya betapa panasnya suhu di sana. Nah sebelum lanjut, ada baiknya deh kamu subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik dari Like Indonesia. Hawa panas di Death Valley membuat Brandy butuh beberapa saat. Untuk membiasakan diri, ia bahkan mengatakan tidak bisa merasakan keringat di kulit karena keringatnya menguap begitu cepat. Brandy mengatakan saat musim panas banyak orang-orang yang menghabiskan waktu di dalam ruangan, tetapi ada juga beberapa orang memilih untuk pergi ke pegunungan yang suhunya sedikit lebih dingin. Dalam hal tidur, penduduk di kota memang memiliki AC yang membuat rumah tetap sejuk, namun itu hanya bertahan selama listrik tidak padam. Suhu 54,4 derajat celcius pada 16 Agustus lalu telah digambarkan sebagai suhu terpanas yang mungkin pernah tercatat dengan andal di bumi. Namun ada dua nih suhu yang lebih tinggi dalam buku rekor, yang pertama di Furanes Creek pada tahun 1913 yakni 56,6 derajat celcius, dan satu lagi di Tunisia pada tahun 1931 dengan 55 derajat celcius. Jason Heiser yang tinggal di Furanes Creek sejak Oktober 2019 sering ditanyai oleh orang-orang, seperti apa rasanya tinggal di tempat terpanas di dunia. Heiser pun mendeskripsikannya seperti saat memasak sesuatu di oven dan ingin memeriksanya, maka semburan udara panas dari oven itulah rasanya. Namun ilmuwan dan ahli meteorologi modern berpendapat nih bahwa kedua pembacaan suhu tadi tidak akurat, sehingga rekor suhu panas yang diperoleh pada 6 Agustus lah yang digambarkan oleh beberapa ahli Amerika Serikat sebagai yang tertinggi yang pernah tercatat secara andal. Hal lain yang juga diperdebatkan bahwa tempat lain mungkin memiliki suhu yang lebih panas, tetapi pengamat cuaca tidak tahu karena kurangnya stasiun cuaca di sekitar lokasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!